Dalam kunjungan kerja, Menteri Sosial Teririsma hari ini menyerahkan secara simbolis berbagai bantuan di kota Tarakan, antara lain bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, PKH, graduasi, dan sembako pada Jumat 29 Oktober. Total ada sekitar enam jenis bantuan dan dari tiga satuan kerja yang bertugas di bawah naungan kemensos. Dengan total keseluruhan nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp 764.375.000 kepada 334 penerima manfaat. Menteri Sosial Teririsma hari ini mengatakan, Dari hasil rapat yang dilakukan antar semua pihak di Kalimantan Utara, dirinya menerima laporan adanya permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial. Ada beberapa wilayah di Kalimantan Utara yang mengalami permasalahan teknis, seperti letak geografis yang sulit dijangkau penerima manfaat. Dirinya memberikan contoh, kerayan yang letaknya sulit dijangkau lewat darat dan laut. Namun hal tersebut sudah dicarikan solusi untuk diselesaikan ke depannya. Selain permasalahan teknis, Mensos juga menerima laporan terkait adanya penerima manfaat bantuan sosial yang sebelumnya mendapatkan, pada penerima selanjutnya tidak mendapatkan bantuan sosial. Hal tersebut dikarenakan dananya tertahan di bank. Ada pun bantuan sosial yang disalurkan ke Mensos rutin disalurkan setiap bulan, sepanjang tidak ada masalah seperti penerima tercatat meninggal atau sudah mengalami perbaikan ekonomi. Bagi yang meninggal, nantinya penerima bantuan sosial akan digantikan oleh ahli waris. Yang perlu ditindakan adalah ada karena kendala geografis, sehingga kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan geografis itu. Ada beberapa wilayah yang memang ada permasalahan teknis lapangan, tapi kita sudah solusikan satu persatu dan insya Allah nanti kita akan bisa selesaikan permasalahan ini ke depan.